Halo, balik lagi dengan gue, Droposkelator Eh, gue udah ganti nama namestage gue menjadi YGI Atau lo bisa panggil gue Yogi Kali ini gue mau kasih tutorial bagaimana cara memastering lagu lo menggunakan Isotope Ozone 8 Sebenernya walaupun lo gak punya Isotope 8 atau di bawah dari 8 ini, bisa aja sih sebenernya Karena yang gue pake ini adalah plugin-plugin yang biasa orang pake untuk mastering Jadi fine-fine aja sih kalo di bawah dari 8 Dan juga gue mau pake tonal balance Nanti kita cari tau ya apa sebenernya tonal balance Abis tonal balance biasanya gue pake wave candy Untuk mengetahui tingkat kerasnya suara kita Ini dirubah dulu jadi RMS gitu ya Terus kita jadikan panjang kayak gini RMS ini nanti jadi satuan meteran kita untuk mengetahui tingkat loadness dari lagu kita Terus juga terakhir Ini karena gue lagi ini, lagi capture screen gue Jadi gue pake Edison gitu ya Jadi ini gak usah abaikan aja Edisonnya Oke langsung aja Pastikan dulu audio lo itu sudah balance gitu ya Dan sudah enak didengar gitu Kalaupun gak enak Yaudah lo mixing ulang lagi aja Jangan pernah lakukan audio lo yang gak enak di mastering gitu Tapi di bagian mixing mastering itu Hanya bagian loudnessnya aja Juga sebelum mastering kita denger dulu aja kali ya Biar enak Ya ini adalah audio yang nanti kita mastering ya Oke cukup Dan juga biasanya gue mastering itu di bagian dropnya Karena dropnya ini adalah sinyal yang paling kuat gitu Dan banyak yang bertabrakan disini Jadi ini yang menjadi patokan gue mastering Oke pertama Disini ada tonal balance gitu Mungkin ada yang belum paham gitu Apa sih sebenernya tonal balance Kalo kita artiin satu-satu gitu ya Seperti tonal dan balance gitu Tonal itu sebenernya banyak artinya Tapi kalo dalam mastering section kayak gini Tonal itu seperti satuan energi Jadi frekuensi di dalam seluruh spektrum audio Oke jadi dia punya karakteristik nih Misalkan lownya ini segini Low midnya itu segitu High mid segini High to segini gitu Jadi ini tonalnya Di setiap genre punya tonal masing-masing Nah gue pake bass heavy Karena bass heavy ini mencakup EDM juga disini gitu Atau ini biasanya dipake hip hop juga Pake ini bass heavy tonalnya Hanya gue pake bass heavy Mungkin kita lihat Nah kalo diliat tonalnya itu Cukup stabil gitu ya Mungkin kurang di bagian low mid Nanti akan kita tweak lagi Di ozone 8 Nah ini makanya kenapa Gue pake tonal balance Untuk mengetahui tonal gue ini Ini mungkin gue matiin dulu kali ya Oh iya mungkin lo bertanya kali ya Bang Izo top ozone 8 itu kan Bisa mastering secara otomatis gitu ya Secara instan gitu Kenapa gak pake itu aja Ya gak ada salahnya sih sebenernya Lo memastering secara cepat gitu Gue pernah memakai fitur ini Dan menurut gue Bagus Tapi tuh gue gak tau kenapa Ini tuh kayak ada yang kurang gitu Ada yang Eh gitu Ada yang hilang gitu Dan juga karakternya harus ada yang Nonjol Tapi dia gak Gak tau gitu Nah makanya kenapa gue gak pake fitur ini Karena dia gak tau karakter musik gue Dan warna apa yang Mau gue tonjolin nih Di musik gue gitu Jadi makanya kenapa gak gue pake ya karena itu Oke langsung aja disini Mungkin gue mau nge-tweak di bagian low mid Karena kalo diliat dari tonal gue low mid Gue ini kurang Jadi gue boost kayak gini Ya seperti itu Terus juga bagian high juga nih Ada yang lebay Jadi gue kurangin gitu Bikit aja balik Oke setelah udah Biasanya gue pake dynamic eki Nah mungkin nih yang gak tau nih Dynamic eki tuh apa sih Apa bedanya dynamic eki Dengan multiband compressor Atau dynamic-dynamic yang pada umumnya gitu Nah dynamic eki ini Kita punya dynamic yang berdasarkan titik-titiknya ini Berdasarkan titik eki-nya ini Bukan berdasarkan bandwidth Kan biasanya kalo dynamic itu berdasarkan bandwidth tuh Atau multiband compressor Dia juga berdasarkan bandwidth gitu ya Tapi kalo dynamic eki ini gak berdasarkan titik-titiknya ini Dan juga kerennya lagi IZO top ozon ini dia punya mode Yaitu mode mid dan side Nah mungkin yang belum tau Mid itu adalah frekuensi tengah Oke sinyal tengah gitu ya Dan kalo side itu frekuensi samping Oke makanya kenapa gue pake mode mid dan side Jadi nanti mastering kita itu Fokus di bagian tengah dan juga bagian samping Bukan bagian stereo kayak gini Bukan Tapi bagian mid dan side Oke Mungkin kita solo Biar lo tau apa bedanya Nah ini adalah bagian mid Dan ini bagian side Oke Nah bagian mid itu dia cenderung lebih fokus ke bagian low mid dan bagian low Oke Dan kalo bagian side Dia lebih fokus di bagian high mid Dan juga bagian side Eh bagian high Nah ini bagian mid nya yang pertama kita atur Ini kita threshold Ini sinyal yang lebay kayak gini tuh Kita threshold Biar punya daire mic yang bagus Ini juga nih ada sinyal yang Menurut gue harus gue hilangkan Bukan hilangin sih Tapi lebih tepatnya Kita tahan Kita threshold Ini juga bagian high Sedikit mungkin Ini juga Ini mungkin agak lebih lebar Sekitu mungkin cukup Terus sekarang bagian side Ini ada yang sinyalnya Gak beraturan Ini juga Ini gue kecilin kali ya Jadi kayak notch gitu Tapi bukan notch Ini bagian high nya juga Gue threshold Ini juga kena ya Bagian low nya Ya segitu cukup sih Ini tanpa dynamic Ini pake Ya mungkin gak terlalu berbeda gitu ya Nah dynamic ini Ya ini Kalo dynamic itu kan Basic nya adalah Ini sinyal Yang tidak teratur gitu kan ya Nah ini nanti kalo lu potong Seperti ini Nah ini adalah dynamic nya Gitu Jadi dia tidak akan berpengaruh banget Tapi nanti akan berpengaruh pada Headroom Untuk di bagian Maximer ya Itulah kenapa Dynamic itu sangat dibutuhkan sekali Ketika mastering Nah lanjut lagi Abis dynamic EQ Gue pake Dynamic Nah ini dia Bedanya dynamic EQ Dengan dynamic Dynamic ini berdasarkan Bandwidth Bandwidth nya kita bisa cari Secara otomatis Seperti ini Biarin dia nyari Nah ini udah dapet Nah ini Gue pake lagi mode Mid dan side nya Nah ini kita threshold nih Nah disini ada mode Kompresor dan juga limiter Nah bedanya apa sih Kompresor dan limiter Mungkin yang gak tau Gue kasih tau Kompresor itu Fungsinya sama sih Limiter dan kompresor gitu Menahan sinyal yang tadinya Berantakan tadi Menahan sinyal gitu ya Tapi kalo kompresor itu Dia walaupun ketahan Dia tetep ada sinyal yang keluar Tapi sedikit Berdasarkan Batas threshold nya tadi Oke Tapi kalo limiter itu Enggak Dia kalo udah di threshold Kayak gini Ya sudah Gak punya ada sinyalnya lagi Di atas gitu Gak punya sinyalnya lagi Yang berlebihan Jadi bener-bener sadis gitu ya Berkata Kompresor itu Baik Limiter itu sadis Nah gitu deh Pokoknya ya Bukan baik itu berarti Plugin bagus gitu Bukan Tapi ini Dalam artian lain ya Oke kita langsung aja Ini di bagian low Kita compress Seperti ini Jangan terlalu lebay Ingat Karena kalo terlalu lebay Takutnya Mempengaruhi Warna musik lu Segini cukup Rasionya gua atur Attacknya langsung Bekerja Release nya juga Lambat Karena biasanya Frekuensi low itu Punya release yang lambat Memang Mid Ops Dan terlalu extreme Rasionya kita atur Attacknya juga Release nya agak Terlalu lambat Daripada Frekuensi low Nah ini juga High mid Segini cukup Attacknya langsung Bekerja Sekitar segitu Segini cukup lah Abis itu Biasanya abis dynamic Gua pake Exciter Nah Yang belum tau Exciter tuh apa Sebenernya Exciter itu Seperti coloring ulang Seperti EQ Tapi dia bukan EQ Dia itu coloring Dan dia punya mode-modenya Sendiri seperti ini Oke Ini bandwidthnya Kita atur lagi Biar dia cari Nah udah dapet Seperti biasa Gua pake mode Mid dan Side Gua solo Nah ini Ini-ini coloring ulang Yang seperti tadi gua bilang Mungkin Bagian Ini Bagian mid Low Ini ada modenya Mungkin kalo Gua pake tape Seperti ini Warnanya Wow Jangan terlalu extreme Ingat Segini cukup sih Menurut gua Seenggaknya Punya karakter baru nih Di dalam Mid-low gua Terus juga Bagian ini juga Gua Mungkin Apa ya Warm kali ya Segini cukup Mungkin bagian Low-nya Dikit aja Oke Oke setelah udah Kita balik ke Mode Side Side ini kan Fokus di Hike gitu ya Jadi Mungkin Gak ada salahnya Kalo hikenya lu Lebih fokus gitu Mungkin Tup Ups Terlalu extreme Ya segini cukup Nah ini Exciternya udah Apa Udah Kita atur Mungkin Kita liat ya Bedanya apa Ini tidak Tidak memakai Exciter Ini memakai Beda ya Ya memang Tidak terlalu Besar banget Pengaruhnya Tapi Yang gua bilang tadi Mastering itu Gak boleh Apa Terlalu extreme Gitu ya Merubah Sinyal audio lu Atau Merubah karakter audio lu Hanya sedikit-sedikit aja Gitu Coloringnya Bisa ngomongin lagi Dikit Ya segitu cukup sih Setelah Exciter Biasanya gua lakuin Yaitu Imaging Atau Imager Imager ini Biar suaranya itu Lebih luas lagi Gitu Mana suara yang luas Mana suara yang Sempit Gitu ya Nih nih Gua Ulang lagi Bandwidsnya Gua turulang Oke Udah dapet Biasanya Hike itu Hikenya gua Lebarin gitu Karena Suara lebar itu Biasanya Umumnya Itu adalah suara Hike Jadi kenapa Makanya Hike itu gua lebarin Ya karena itu Ya oke Cukup Mungkin Bagian low Agak gua Dikit Aja kali ya Yang terlalu Lebay Udah Segini cukup lah Menurut gue Nah setelah Imaging Biasanya gua Lakuin adalah Maximer Nah ini adalah Proses terakhir Dari sebuah Mastering Maximer nya ini Dia punya modenya Banyak Gitu ya Dan biasanya gua Pake IRC4 ini Dan ininya adalah Transient Biar ininya Berpengaruh Gitu ya Ini gua matiin Disini ada Threshold Dan Selling Selling ini Seperti Apa ya Seperti Limiter Tapi ini bukan Limiter Gitu Ini tuh Seperti Apa ya Menahan Sinyal Peak nya Ada yang berpendapat Bahwa Kalau bisa Peak lagu lu Itu di bawah 0 decibel Gitu kan Kalau bisa itu 0,01 Atau 0,02 Gitu Atau Sekian lah Gitu Karena kalau di atas Dari 0 decibel Itu Biasanya clip Gitu di audio Atau Distort Gitu Makanya kenapa Peak nya itu Di bawah dari 0 decibel Gak boleh 0 decibel Gitu ya Jadi Kalau bisa di bawah Dari 0 decibel Makanya kenapa Gue pake Minus 0,2 decibel Seperti ini Dan threshold nya Kita perhatikan lagi Kita incer Sampai Minus 6 decibel Berdasarkan Mode RMS Oke Kita kejar Terus Udah mulai Nge-lag Ini tuh Oke Maret gue Segini cukup Sini Udah nyampe Minus 6 Dan karakternya Oh ya Ini karakter Dari si Transient nya Ini Kalau bisa Jangan terlalu Extreme Karena Kalau terlalu Extreme Suaranya Kayak Sesak Napas Gitu Dia Makanya Kenapa Gue pake Ya Mungkin Sekitar 60 0,60 Berdasarkan Persentase Oke Transient nya Mungkin Gue naikin Dikit Sekitar 50 Gali Coba Kita Dengan Ya Sini Cukup Sih Walaupun Klek Ya Lu Paham Nah Ya Ozon Itu Berat Gue Kurangin Bikit Mungkin Ya Ingat Gak Boleh Lebih Dari Minus 6 Dsible Karena Takutnya Dia Pink Suaranya Di Bikit Bikit Ya Segitu Cukup Nah Ini Gunanya Dynamic Itu Jadi Kalau Misalkan Dynamic Gue Mati Nah Itu Gia Bisa Lebih Besar Dari Amrms Gitu Nah Dynamic Bikit Gue Pake Nah Itu Dia Tertahan Gitu Ya Sinyalnya Jadi Headroom Punya Gangkauan Yang Lebih Luas Oke Menurut Gue Segini Cukup Sih Selesai Habis Itu Lu Lu Dengerin Ulang Apa Yang Kurang Kalau Ada Yang Kurang Tambahin Kalau Ada Yang Berlebihan Tolong Dikurangin Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih Bye